Saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kata motivasi, kata mutiara yang berkaitan dengan Cobalah sesuatu yang baru Cobalah dan perhatikanlah niscaya engkau akan menjadi orang yang tahu Jika kita merenungi sebuah kalimat motivasi, kalimat mutiara yang sudah saya sampaikan tadi Sepertinya tidak asing di kehidupan kita Ya benar, kalimat mutiara dan kalimat motivasi yang saya sampaikan tadi Sesuatu yang sangat berharga di kehidupan kita Baik saya, kamu, dan kita semua Saya ambil contoh, ketika kita ingin bisa mencukur Maka otomatis kita harus kursus di tempat cukur terlebih dahulu Jika kita ingin bisa bermain bola Maka hal yang utama kita harus lakukan adalah kursus di tempat sepak bola Ketika kita ingin bisa mengendarai sepeda motor Maka yang harus kita lakukan adalah belajar terlebih dahulu Di situ kita mulai mengetahui kita bisa di bidang apa saja Kita bisa di keahlian apa saja Berbeda halnya dengan seseorang yang belum pernah melakukan Atau mencoba sesuatu yang belum ia ketahui Ketika orang ingin bisa cukur Tetapi ia tidak pernah kursus di tempat cukur Maka apa yang terjadi Ia akan asal-asalan mencukur Jika kita ingin mencoba segala sesuatu Maka cobalah, cobalah, dan cobalah sesuatu itu Maka secara otomatis kita akan mengetahui kadar kemampuan kita Jika kita ingin sukses Maka jangan berhenti mencoba Ketika kita gagal, coba, coba, coba terus Jangan takut gagal Jangan takut mencoba Jangan takut mengulangi hal baru Karena jika kamu ingin sukses Maka cobalah sesuatu yang baru Salam Saudara Tidak perlu jadi penjilat Agar dihargai banyak orang Karena setiap kebaikan yang kita buat Maka akan kembali kepada diri Jangan tertipu oleh terangnya bulan Karena dibalik itu ada sisi gelapnya Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan tentang nasihat kebaikan Tapi lihat apa isi yang disampaikan Apakah benar-benar cuma alasan logis Kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli Jangan takut mencoba